Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo semuanya selamat datang kembali channel Alvarim oke nih jadi kesempatan kali ini saya ingin menunjukkan tutorial bagaimana cara mengunci akun yahoo kita supaya aman temen ya Nah di sini kita nggak perlu pakai hal aneh-aneh aplikasi aneh-aneh kita hanya memerlukan HP kita atau ponsel kita ya Nah jadi kalau kalian yang mau punya akun Yahoo disini kalian tinggal buka aja nah disini saya enggak mau pakai aplikasi ini temennya yahoo mail ini saya enggak pakai yang ini tapi kita pakai yang nguti web browser ya jadi kalau hanya pakai laptop atau PC kalau masih bisa mengikuti tutorial kali ini Oke nah jadi caranya tersebut banget tinggal kalian cari aja di sini yahoo nya kemudian kalian pilih aja yang yahoo.com nah kita tungguin kalau kalian sudah masuk ke tampilan terdiri branda yahoo kalian tinggal pilih aja di sini nah nah di bagian pojok sini temennya kalian klik di sini strip 3 kemudian kalian login terlebih dahulu ya kalau kalian sudah punya akun kalian login kalau kalian belum punya akun kalian bisa cek aja di deskripsi video sudah pernah saya buatin tutorialnya oke nah disini langsung aja kalian pilih di bagian ini teman-teman ya ada pengaturan nah kalian kekacau pengaturan di sini nah nanti bakal langsung masuk ke dari ke info pribadi kita nah tinggalkan klik aja di bagian strip 3 lagi kemudian kalian pilih yang keamanan akun temen-temen ya Nah di bagian keamanan akun ini kalian bisa lihat kita bisa melihat semua dari keamanan akun kita mulai dari ubah kata sandi kita bisa tapi kalau kalian pengen mengamankan akun kalian dengan kunci ini ya yang ini gunakan ponsel anda untuk singin kalian tinggal kalian klik aja di sini tambahkan nomor telepon pemulihan kalian terlebih dahulu oke nah nah disini langsung aja kalian masukin nomor HP kalian ya nah 087850 23383 nah pastikan juga nomor HP kalian itu masih aktif tahunnya soalnya kalau digirim kode OTP dari pihak Yahoo ke ponsel kita pastikan itu masih bisa Nah kalau emang sudah langsung aja klik tambahkan email atau nomor ponsel ini Nah kalau sudah kalian isi semua di sini ada nomor pemulihan dan juga email pemulihan dan disini ada catatannya temen-temen ya kalau kalian mengisi email pemulihan itu jangan sama dengan email yang ada di bawahnya ini ya ini ada email lagi kan ya jangan sampai sama Nah kalau udah kalian langsung aja klik tambah nah nanti bakal langsung diproses nah disini tinggalkan verifikasi aja temen-temen ya Nah kalian bisa memperifikasi dari salah satunya ini bisa menggunakan nomor telepon dan juga mulai dari ini email pemulihan juga nah langsung aja disini verifikasi sekarang nah nanti ini bakal langsung disuruh memasukkan kode verifikasi yang sudah kita tentuin ini tadi ya nomor teleponnya ini dan kodenya itu saat 91691 91691 nah kalau emang sudah kalian masukin langsung aja klik verifikasi nomor telepon nah disini nomor telepon kita berhasil diverifikasi temen-temen ya aja sih untuk tutorial kali ini semoga tutorial kali ini bermanfaat dan seperti biasa nih temen-temen ya jangan lupa like comment subscribe bye see you next video ya 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 yeah ya Terima kasih.